Oke, setelah kejadian kemarin nih, kita itu mengetahui bahwa Jaguar di Saulo itu selamat Sekarang timbul pernyataan nih, dan teka-tegi besar dari pertanyaan-pertanyaan pula Apakah Kuzan tuh memang sengaja tidak membunuhnya? Nah ini menarik nih, karena Kuzan sendiri tuh juga secara sengaja membiarkan Nico Robin untuk kabur darinya Dibandingkan Akainu dan juga Bursalino, Kuzan tuh memang memiliki keadilan yang true justice Mungkin karena Buster kali itulah ia melepaskan Jaguar di Saulo dengan Ice Egg miliknya Lalu apakah benar nih, di Elbaf sana, para raksasa itu menunggu Nico Robbins untuk mengambil kembali catatan-catatan buku itu yang diselamatkan dari Ohara sebelum Buster Call Tapi kenapa nih, kalau itu kalau ngebahas soal sang selalu aja menyangkut pula perihal Elbaf juga Nah kira-kira apakah sang sendiri juga akan ikut terlibat? Inilah proses bagaimana pria dengan luka bakar di Ohara itu yang diperban, itulah Jaguar di Saulo Kita mulai Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again Nah kali ini kita akan ngebahasin mengenai alasan Kuzan melepaskan Jaguar di Saulo dan membuat para kelompok raksasa itu membawa dan selamatkan buku-buku Ohara dari Profesor ke Pulau Raksasa Elbaf Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa di lonceng subscribe-nya biar gak tinggal informasi lainnya dari DRTV Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya Oke, kita lanjut Nah dengarkan ini baik-baik Dalam BNP chapter 1066 ini yang baru kemarin itu kabar-kabar besarnya dan reviewnya itu rilis Terungkaplah sebuah kebenaran yang kita sendiri tak menduganya Bahwa Jaguar di Saulo itu masih hidup Bahkan dialah orang yang mengkomando ini para pasukan raksasa itu untuk membawa kabur sisa-sisa tatatan peninggalan Ohara ke Pulau Raksasa Elbaf Meskipun dia adalah Vesa Admiral Angkatan Lawat tetapi Will of D-nya lah yang membuatnya tergerak nih untuk menyelamatkan Niko Robin Dia mengambil catatan-catatan dari penelitian tentang sejarah yang ditutupi pemerintahan dunia ini Dari sini timbul pertanyaan pula nih Apakah Aoki Jinnyi sedari awal memang tidak pernah berniat membunuh Jaguar di Saulo Atau karena dia bagian dari para penyandang nama D-lah yang membuatnya bisa selamat Dan menentang kehendak takdirnya sendiri untuk kalah dengan Kuzan Nah ada beberapa teori di sini Pertama kebijaksanaan Kuzan Nah kami pikir nih Kuzan itu bukanlah orang sembarangan yang membunuh rekannya sendiri di Angkatan Laut Ketambahan Jaguar sendiri itu juga memiliki jiwa kebajikan yang sama dengannya Meskipun Angkatan Laut menghancurkan sebuah pulau bukanlah tindakan yang dibenarkan Kuzan membenci basergal apalagi Jaguar di Saulo Nah jika kalian amati nih ketika Kuzan itu menyerang Jaguar di Saulo dengan Ace-8 miliknya itu Disana ia membekul Sama seperti yang ia lakukan kepada komandan ketiga Jurohege kala itu Diamond Jozu Nah hal ini membuat tubuh raksasa Jaguar itu tak berdaya nih dan membuat Niko Robin itu berlari ketakutan Yang jadi poin pentingnya kenapa Kuzan tak membunuh si anak iblis itu Yang kami pikir nih Kuzan itu memang sengaja membiarkan Robin selama dahulu Karena dia bukanlah tipe yang akan dengan mudah nih melenyapkan seseorang Apalagi dengan timbal balik nih Angkatan Laut menghancurkan rumahnya, kenangannya dan negerinya tercinta itu Ohara Selain itu pula dia juga telah melihat temannya membekuni Dan itulah kenapa Kuzan pun juga membukakan jalan kepada Niko Robin dengan Ace miliknya tersebut Oke back to the Jaguar Nah jika kalian amati lagi nih setelah Kuzan itu membekukan Jaguar Disana ia tuh tampak membenarkan kaca matanya nih Dan lihatlah terlihat Kuzan pun merencanakan sesuatu sepertinya Dan ada keanehan di kira-gerik mata dan kerut dahinya itu Nah mungkin saja telah ada kesepakatan atau rencana yang sengaja dibuat Kuzan dengan bantuan Jaguar di Saulo Karena itulah ia membebaskan Jaguar ketika Robin telah berhasil pergi dari mereka Karena kalau kita tarik sampai sekarang pun Kuzan ini memang paling menarik nih jika di Angkatan Laut sendiri Dia itu dulunya Admiral besar tapi dengan gambangnya membelot ke bajak laut paling dianggap musuh utama Kurohige Pirates Lu bayangin aja coba apakah dia sebegitu jahatnya Kuzan ini Nah bayangkan asumsi disini nih tapi mungkin Kuzan itu melakukannya karena dia sendiri tengah melakukan misinya Dan apa yang dilakukannya pada Jaguar di Saulo kala itu adalah rencana yang mereka Karena mungkin salah satu atau keduanya itu bagian dari SWORD ORGANISIATION Awal nih untuk membuat kelompok orang yang memiliki true justice bukannya absolute justice Nah mungkin juga mereka itu adalah orang-orang pertamanya dari SWORD ORGANISIATION Dengan selamanya Jaguar nih memang momentumnya itu sudah beberapa tahun sejak Robin pun masih belia Nah sekarang dia sudah 30 tahunan apakah sekarang Jaguar di Saulo sendiri masih hidup? Nah ini menarik karena beberapa waktu yang lalu nih ketika di ending Wano Kuni ini Banyak opini yang berkembang perihal tujuan para krumu Mugiwara selanjutnya Bahkan tak sedikit nakama yang menganggap itu adalah Elbaf Karena jika mengacu dari alur yang sendiri Elbaf itu adalah kemungkinan terbesar Karena disanalah akan banyak bajak laut yang akan saling terhubung Namun kenyataannya mereka itu malah sampai ke Egghead Yang mana ternyata itu lebih mengesankan lagi Karena disinilah tempat sang ilmuwan jenius itu berada dokter Vegabang sendiri Bahkan Luffy itu akhirnya bertemu dengan pertama kalinya dengan Vegabang yang asli disini Pulau Egghead sendiri itu mendapatkan kebenaran besar kemarin itu Bahwa pulau itu bukanlah kota yang maju Tetapi itu adalah masa lalu Bahkan Vegabang Saka itu mengatakan 900 tahun yang lalu ada kerajaan kuno yang memiliki teknologi canggih Mirip dengan apa yang ada di Egghead ini Nah siapa yang menyangka nih Kedatangan mereka ke Egghead sendiri karena tak si sengaja pun Mendapatkan kejutan yang amat penting pula Sama pada akhirnya pulau itu mempertemukan dengan orang-orang besar nih Salah satunya itu Monkey D. Dragon Melalui kilas baliknya pula lah kita diberikan kejutan lagi nih oleh Oda Sensei sendiri Bahwa puluhan tahun kebelakang saat Ohara itu dihancurkan oleh pemerintahan dunia Dragon yang berbahaya itu telah berada di pulau tersebut bersama dengan Vegabang Dems ini mengesankan sih Bagaimana kedua orang paling penting ini bisa bersama sejak masa lalu Nah peristiwa itulah yang membuat Dragon itu akhirnya memutuskan Membentuk pasukan revolusionernya sendiri Karena apa yang dilakukannya kepada Profesor Clover sendiri itu Orang yang ia kenal adalah sesuatu yang salah untuk pemerintahan dunia Tetapi sepertinya kisah One Piece itu memang beneran berlanjut ke Elbaf sih Kenapa? Nah disini kita masuk alasan keduanya nih Dan kita flashback lagi ke cerita masa lalu Kita ingat bahwa orang yang semangat menyelamatkan Robin dalam peristiwa Buster Carl itu adalah seangkatan laut Penyandang nama D dia adalah Jaguar Disaulo Yang mengejutkan lagi dia itu ternyata masih hidup Orang ini dan para kelompoknya itu akhirnya memberikan satu kesempatan emas nih Secar cahaya itu masih ada di Elbaf Karena mereka para raksasa yang dikomandoi oleh Jaguar Disaulo itu telah membawa buku-buku catatan sejarah tentang Ohara yang berhasil diselamatkan nih Sesaat sebelum serangan Buster Carl itu dilakukan Otomatis setelah ini Oda terasa memberitahu kita bahwa selanjutnya adalah Elbaf Karena disanalah mereka para kru Tobit Jeram itu akan bisa saling terhubung nih Niko Robin khususnya Karena dia akan bisa bertemu lagi dengan Jaguar dan Reuni nih Seandainya ia masih hidup Dan buku-buku ini memang seperti dijaga oleh para raksasa sampai akhirnya nanti diberikan lagi kepada orang yang berhak mendapatkannya Dan membawakan semua hal itu Dan itu adalah putri yang berasal dari pulau Ohara sendiri Niko Robin Hmm apakah ibunya Olivia dulunya adalah berteman dengan para raksasa pula seperti Jaguar Disaulo Sehingga mereka para raksasa yang lain juga berdiri dengan Niko Robin sendiri Who knows Sementara bagaimana dengan Luffy sendiri Nah ini tak kalah menarik pula nih Kalau ngebahas tentang Elbaf ada dua nama yang digembar-gemburkan pula Pertama itu adalah Loki sebagai raksasa yang dianggap di pangeran sana itu Tetapi memiliki karakteristik kuat untuk menjadi villain Karena identitas dari Loki sendiri yang biasanya kita kenal memiliki sifat kelicikan yang tiada tanding Namun satu nama lagi yang kedua nih yang terkait dan dikait-kaitkan sendiri dengan Elbaf itu adalah Akagaminosa Bahkan para fans sendiri itu banyak yang berspekulasi jika sang ini adalah penjaga pulau Elbaf yang sebenarnya Sama halnya ketika Wano Kuni pada akhirnya dilindungi di bawah bendera Mugiwara Mungkin hal serupa dilakukan oleh Akagami Ini didasari karena setiap Yonko itu melindungi beberapa pulau harusnya Seperti Wano Kuni kala itu di bawah Kaido tetapi kini sudah di bawah Mugiwara Speng sendiri dilindungi Shirohige dan sekarang dijaga Marko Totolan di bawah Big Mom dan yang lainnya Namun yang belum muncul tetapi isunya disebutkan kuat adalah tentang pulau raksasa sendiri Karena sang memiliki beberapa kesamaan dengan para raksasa itu Yang juga terinspirasi dari bangsa Viking Ada yang menganggap jika karakter sang sendiri itu terinspirasi dari mitologi Nordic Dewa Thier yang terkait dengan hukum dan juga kemuliaan Kita tahu dia ini juga diceritakan menerima untuk memilih pengorbanan Satu tangannya untuk Serigala Fenrir Agar lebih jinak lagi dan melindungi para diwa lainnya Dan ini memiliki kesamaan dengan Akagami Sang sendiri Yang sangat jelas sekarang nih Jika informasi ini Robin sudah tahu Mereka pasti akan tambah bersemangat lagi nih Karena informasi yang lama hilang itu masih ada harapan untuk dikembalikan Karena apa yang diteliti Profesor Clover pada akhirnya akan diwarisi oleh orang yang dianggap anak iblis oleh pemerintahan dunia Niko Robin Wow, that's really interesting Gimana menurut kalian? One Piece itu akan tambah sengit lagi nih Mulai dari sini Karena ceritanya itu sudah masuk di sejarah-sejarah pemungkapan peradaban dan juga kerajaan So, itulah tadi ini Pembahasan Alasan Kuzan melepaskan Jaguar di Saulo Dan membuat para kelompok raksasa itu membawa dan selamatkan buku-buku Ohara itu dari Profesor ke Pulau Raksasa Hilbaf Jangan lupa kesehatan di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton TNR TV And we'll be come back Sari kata oleh SDI Media Terima kasih telah menonton TNR TV Terima kasih telah menonton TNR TV